Baik, sekarang kita lanjutkan Kali ini kita belajar dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus tentang beliau Dalam karya beliau yang sangat populer yaitu Serat Sastro Gending Jadi, kalau kita belajar tentang Serat Sastro Gending Sebagaimana pernah kita kaji dulu Nanti kita akan ketemu bahwa Segala yang ada di alam semesta ini Ini secara relasional Karena relasional itu maksudnya secara berhubungan Jadi, hidup kita di tengah alam ini kan ada tiga variable Kita manusia mikrokosmos Alam semesta makrokosmos Dan yang ketiga Allah Tuhan Nah, tiga variable ini yang secara relasional Hubungan antara tiga ini oleh Sultan Agung disebut Sastro dan Gending Jadi, Sastro itu adalah simbol dari ketuhanan Sementara Gending itu simbol manusia dan alam semesta Nah, tiga hal ini harus selaras Sastro dan Sastro dan Gending 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 ini kan kalau kita mengartikan letter lag ini kan seperti lagu, musik Jadi, instrumen Itu kan Gending 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 ini simbol manusia dan alam Yang dua hal ini punya orientasi kepada Tuhan Perjalanannya kalau pakai bahasa agama Arahnya harus pada Tuhan atau pada Allah Jadi, alam semesta dan manusia Arah perjalanannya menuju Allah Ini tiga hal yang sifatnya dialektis ini Nanti yang dipahas di Sastro Gending Nah, hubungan manusia dengan alam Ini yang tadi saya sebut Gending Gending itu kan instrumen musik Berarti apa? Kalau diibaratkan dengan Gending Berarti konotasinya dia harus seimbang Selaras dan harmonis Sama seperti instrumen Instrumen itu kan ya Ada banyak alat musik yang ditapuh bareng-bareng Itu kan butuh selaras dan seimbang Mungkin ada gitarnya, ada kibotnya Ada tamborinnya Mungkin ada endangdut, ada ketipungnya Ada kendangnya Ini kan ditapuh bareng jadi instrumental Ya kalau Gending Rawitan ya mungkin ada mbonang Ada kenong, ada gong, ada kendang Itu kan nanti dari situ muncul tetap buhan Atau Gending Nah, Sastro dan Gending Ini kan variable-variable dalam hidup Kalau Gending sudah harmonis Insya Allah perjalanan kita menuju Allah Juga lurus Jadi selaras, Gending yang selaras lah Yang bisa berorientasi ilahiyah Sastronya berarti benar Nah, dalam teori Sastro Gending ini Berarti tugas kita sebagai manusia Adalah menjalin hubungan yang ideal dengan alam Hubungan yang ideal dengan alam Membuat kita mudah mengarahkan orientasi kepada Tuhan Kalau hubungan dengan alam rusak Alam semesta kehilangan ritme harmonisnya Ya yang terjadi kekacauan-kekacauan Kekacauan-kekacauan dalam hidup ini Membuat kita semakin jauh dari orientasi ilahiyah Ya bagaimana kita bisa berjalan mendekat kepada Tuhan Kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau Jadi kita tegak berdiri saja Tidak bisa sekeliling kita kacau Apalagi berjalan menuju Allah Menuju Tuhan Maka itu nanti di Sastro Gending itu Sultan Agung ada satu bait Yang menyatakan seperti ini Pramilo Gending yang bubrah Kukur sembahe maring widi Batal wisya saneng sholat Tanpa kawai ulah gending Diningaran ulah gending Tukireng suara linuhum Amuji asmaning dat Suara saking osik wadi Osik mulyo wataring cipto suroso Dalam bahasa Indonesianya Maka gending apabila rusak Rusak pula beribadatan kepada Tuhan Batal kekhidmatan sembahyang Tanpa guna melakukan gending Ada pun tembang gending itu Melalui irama yang agung Memuji asmanat irama dari kedalaman rahasia Mengendap dalam sukma Ini sinom baik pertama Jadi Kalau gending ritme alam Harmoni kita dengan alam semesta rusak Ya hubungan kita dengan Tuhan Pasti juga rusak Kekhidmatan sembahyang juga Terganggu Batal Nah ini Sebenarnya teori yang disampaikan Nulis Sultan Agong Dalam serat sastro gendi Jadi ini Mengajarkan kita Menjaga ritme relasi kita Dalam hidup ini Menjaga irama lahir batin kita Menjaga irama relasi kita Dengan alam semesta sekeliling kita Jadi ini Memahami hubungan alam dan manusia Secara relasional Kita ibaratkan dengan sastro dan gending Baik Itu tadi kita pinjam dua teori Dari Rungkowarsito dan Sultan Agung Kita lanjutkan ke aspek Memayu hayuning bawono lagi Nah Nanti ada tiga kunci Dalam konsep Memayu hayuning bawono ini Ini ada beberapa Beribahasa yang Tiga-tiganya ini kunci dari Memayu hayuning bawono Yang pertama Rahayuning bawono Kapurbo Waskitaning menungso Yang kedua Dharma ning menungso Mahanani Rahayuning negoro Yang ketiga Rahayuning menungso Dumadi Krono Kamang nusani Jadi yang pertama Ini Kesejahteraan semesta Yang kedua Kesejahteraan negara Dan yang ketiga Kesejahteraan manusia Sebagai pribadi Ini ada hubungannya Nanti ini satu level Yang pertama Rahayuning bawono Kapurbo Waskitaning menungso Kesejahteraan dunia Tergantung Kewaskitaan manusia Jadi Ini kan kita Tugas kita Mewujudkan Hahmamayu hayuning bawono Hasilnya ya Rahayu Rahayunya alam semesta Rahayunya alam semesta Itu Cirinya adalah Bergantung pada Waskitaning manusia Kewaskitaan manusianya Waskito itu Kalau teman-teman Belajar khasanah Ilmu jawa Waskito itu Orang yang Wawasannya Sangat luas Pengetahuannya Sangat mendalam Baik tentang Masa lalu Masa kini Maupun Masa depan Makanya Kadang-kadang Secara mudah Orang yang Waskito itu Disebut orang yang Bisa membaca Masa depan Saja Sebenarnya bukan Membaca masa depan Tapi Karena wawasannya Sangat luas Orang yang Waskito ini Beliau Bisa Niteni Dari masa lalu Untuk Memahami Masa kini Dan Meramalkan Apa yang nanti Terjadi Di masa depan Dengan melihat Gejala-gejala Yang ada Di masa kini Oleh karena itu Orangnya Terus disebut Waskito Jadi Waskito itu Orang yang Kemampuan Bacanya Luar biasa Sehingga Dia bisa Niteni Tidak hanya Untuk membaca Fenomena hari ini Tapi juga Untuk meramalkan Apa yang Akan terjadi Di masa depan Di Waskito kui Tegese Babakan Opo Bae Titi Lan Ati-ati Marang Samu Barang Kan Wus Kedaden Uto Wok Kang Durung Kedaden Nah Alam semesta ini Akan Rahayu Berarti Ha Memayuhayu Ning Bawono Sukses Ketika Manusianya Waskito Berarti Manusianya Mau Membaca Mau Belajar Kemudian Menghidupkan Ilmunya Mewaspadai Hati-hati Terhadap Perilakunya Sehingga Tidak Merusak Hidup Di masa depan Jadi Kuncinya Itu Berarti Kunci Memayuhayu Ning Bawono Itu Rahayun Tergantung Kewaskitaan Kita Maka Jangan Berhenti Belajar Jangan Berhenti Membaca Fenomena Fenomena Alam Karena Dari Situlah Nanti Kita Bisa Memedomaninya Untuk Hidup Dan Siap-siap Untuk Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Dengan Bekal Pembacaan Kita Terhadap Masa Lalu Baik Itu Kunci Yang Pertama Jadi Kita Butuh Orang Yang Waskito Nah Jalannya Kemudian Adalah Dharmoning Menungso Mahanani Rahayuning Negoro Yang Kedua Ini Sebenarnya Menjelaskan Untuk Lahir Memayuhayuning Bawono Ada Tahapan Tahapannya Antara Lain Yaitu Lah Rahayuning Negoro Kesejahteraan Keselamatan Satu Negara Satu Wilayah Karena Ya Tidak Mungkin Keindahan Alam Semesta Tapi Negoro Ini Rusak Berarti Perjuangannya Harus Diawali Dari Perjuangan Memayuhayuning Bawono Di level Sekup Lingkungan Kebangsaan Kita Sendiri Negara Kita Sendiri Tergantung Pada Kewaskitaan Manusia Yaitu Manusia Yang Mau Menetapi Darmanya Sesuai Tempat Dimana Dia Tinggal Darmaning Menungso Mahanani Rahayuning Negoro Tugas Hidup Manusia Akan Membuahkan Keselamatan Satu Bangsa Atau Negara Nah Ini Level Untuk Menuju Memayuhayuning Bawono Kan Kan Tidak Mungkin Dunia Ini Secara Level Alam Semesta Tertip Tapi Di Negara Sendiri Tidak Tertip Itu kan Kebalik Jadi Ketertiban Ketertiban Kecil Kecil Inilah Nanti Yang Membuahkan Ketertiban Di Level Semesta Berarti Kita Peduli Pada Lingkungan Kita Ekosistem Sekeliling Kita Dari Situ Nanti Perlahan Lahan Akan Meningkat Menjadi Indahnya Alam Semesta Secara Umum Secara Global Jadi Tidak Ujuk-ujuk Ke Alam Semesta Secara Besar Itu Darmaning Menungso Mahanani Rahayuning Nagor Berarti Manusia Yang Harus Menjalankan Darmanya Sesuai Tempat Dimana Dia Tinggal Berarti Kita Melihat Ekosistem Alam Di Sekeliling Kita Dan Kita Jalankan Dharma Kita Disitu Sebagai Manusia Terakhir Kuncinya Rahayuning Manusia Dhumati Kronokamang Nusane Nah Manusia Itu Sendiri Yang Waskito Yang Menjalankan Dharma Kesejahteraannya Kesuksesannya Kuncinya Apa Kemanusia An Untuk Bisa Menjalankan Tugas Tugas Tadi Manusia Yang Menjalankan Dharma Sehingga Negara Sejahtera Lingkungan Sekelilingnya Semakin Indah Sehingga Nanti Pada Akhirnya Alam Semesta Juga Indah Karakter Utama Yang Harus Dia Miliki Adalah Kamanungsani Kamanungsani Itu Kemanusia An Jadi Berarti Kalau Dalam Konteks Jawa Kemanusiaannya Itu Berarti Budi Pekertinya Totokromonya Subositonya Dan Lain Sebagainya Bagaimana Dia Menjadi Manusia Yang Memiliki Karakter Manusia Dan Memanusiakan Yang Lainnya Itu Kuncinya Ada Disitu Ternyata Nah Dari Tiga Pepatah Ini Berarti Ada Tiga Kunci Untuk Mewujudkan Memayu Hayu Nimbawono Yang Pertama Kewaskitaan Keluasan Wawasan Keluasan Pandangan Keilmuan Kita Tentang Alam Yang Kedua Dharma Kemauan Kita Untuk Bertindak Menjalankan Tugas Biar Ilmu Tidak Hanya Selesai Selesai Jadi Ilmu Tapi Juga Kita Jalankan Kita Hidupkan Khususnya Diawali Dari Lingkungan Sekeliling Kita Dan Yang Ketiga Kemanusiaan Jadi Waskito Dharma Dan Kamanungsan Kemanusiaan Kita Itulah Kuncinya Memayu Hayuning Bawono Nah Kita Lanjutkan Lagi Kalau Ini Kemudian Kita Bahas Derivasinya Derivasi Itu Berarti Manifestasinya Perinciannya Kalau Dalam Ranah Alam Dalam Ranah Ekologis Karena Memahas Memayu Hayuning Bawono Ini Kan Bisa Dari Aspek Manusianya Dari Aspek Manusianya Yaitu Tadi Manusia Yang Waskito Manusia Yang Mau Menjalankan Darmanya Manusia Yang Mau Menghidupkan Kemanusiaannya Dengan Akhlak Moral Totokromo Dan Lain Sebagainya Kalau Dari Sisi Alam Kalau Tadi Manusianya Ini Dari Sisi Alam Secara Alam Semesta Secara Ekologis Membahas Memayu Hayuning Bawono Itu Ya Bisa Diderivasikan Derivasi Itu Dirinci Didetil Dalam Beberapa Bab Beberapa Bagian Kajian Yang Ini Masing-masing Menjadi Tanggung jawab Yang Ahlinya Masing-masing Misalnya Hamam Hamamayu Hayuning Tirto Memperindah Indahnya Air Ini berarti Hubungannya Dengan Air Hamamayu Hayuning Wono Ini berarti Hubungannya Dengan Hutan Hamamayu Hayuning Samudera Ini Pasti Hubungannya Dengan Lautan Hamamayu Hayuning Howo Hubungannya Dengan Udara Agar Tidak Polusi Tidak Tercemar Dan lain Sebagainya Hamamayu Hayuning Bantolo Hubungannya Dengan Tanah Hamamayu Hayuning Manung Hubungannya Dengan Manusianya Sebagai Bagian Dari Alam Ini Tadi Saya Sebut Masing-masing Menjadi Tanggung Jawab Bidangnya Sendiri Sendiri Mungkin Bagaimana Cara Melakukan Pelestarian Memperindah Bidang Kehutanan Ya Mungkin Yang Ahli Tentang Hutan Bisa Menjelaskan Gimana Cara Kita Melestarikan Ekosistem Hutan Gimana Cara Kita Tidak Mencemari Air Lautan Tanah Atau Udara Mencari Aspek Budaya Mungkin Ahli Budaya Bisa Menjelaskan Mana Tradisi Tradisi Budaya Budaya Yang Mendukung Memayu Hayuning Bawono Dan Mana Yang Justru Sebaliknya Dari Sisi Manusia Juga Begitu Mungkin Ahli Ahli Psikologi Sosiologi Antropologi Bisa Menjelaskan Perilaku Manusia Yang Relevan Cocok Dengan Memayu Hayuning Bawono Yang Mana Yang Pabraan Yang Jadi ini Wawasan Wawasan Ekologis Ini Mestinya Saya Tidak Bisa Kalau Membahas Satu Satu Wong Saya Bukan Ahlinya Seperti Apa Cara Mengkonservasi Melestarikan Hutan Biar Dia Sesuai Dengan Jati Dirinya Sebelum Dirusak Oleh Manusia Cara Memahami Konservasi Udara Tanah Air Dan Lain Sebagainya Semoga Ahlinya Masing Masing Mau Untuk Berbagi Wawasan Tentang Ini Karena Ini Salah Satu Kunci Hidup Sejahtera Kita Di Muka Bumi Baik Jadi Kalau Tadi Kunci Dari Aspek Manusianya Kalau Ini Kunci Dari Aspek Alam Semestanya Sampai 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 Terima kasih.